oke kita colokin bismillahirrahmanirrahim oke coba lihat di layar sana oke teman teman alhamdulillah ya itu tulisannya 12 angka 12 ya tulisannya itu sudah warnanya sudah hijau ya sudah hijau tadi hitam teman teman bisa lihat ya sudah hijau coba kita lihat dari depan ya nah sudah hijau ya ini kelihatan hijau tadinya hitam ya enggak kelihatan oke coba di menunya kontrasnya gimana nah di menunya tulisannya juga udah kuning tidak ini lagi tidak hitam lagi ya tulisannya oke oke kita kasih antena ya teman teman oke teman teman jadi permasalahannya disini adalah oke teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya mau memperbaiki sebuah tipisannya ya slim 21 in tipis tabung ini ya jadi teman teman bisa lihat sendiri ya kerusakannya jadi gambarnya kurang kontras atau gelap ya terlalu gelap dan untuk colornya juga kurang kontras jadi sangat ini sangat gelap ya kurang kontras sekali coba cek kita cek di menu apakah wah ini menunya udah keluar tapi ini ya tidak ada colornya sama sekali biasanya tulisannya menu ini adalah biru tapi disitu gelap ya jadi sangat kurang kontras coba kita ganti channel kalau kita waduh 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 maco 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 nah sama saja ya jadi tipisnya kurang kontras ini untuk logonya juga dia gambarnya kelebaran ya ini naik ke atas nih logo industriarnya naik ke atas tuh masih kelihatan remang-remang oke teman teman mungkin cukup jelas ya kalau hanya atau masalahnya tipis ini mungkin seperti itu ya kurang kontras gambarnya kelebaran ke atas apa penyebabnya seperti ini kita tidak bisa ya untuk menebak-nebak bisa saja untuk menganalisa atau memprediksi karena setiap kerusakan itu banyak hal atau banyak komponen yang menyebabkan kerusakan itu sendiri bisa jadi saat A, B, C itu yang terjadi misalnya bisa saja yang A bisa saja yang B bisa saja yang C dengan kondisi kerusakannya yang sama oke teman teman kita langsung bongkar saja ya seperti apa di dalamnya oke teman teman sudah saya bongkar ya casingnya jadi ini sudah saya lakukan adalah penyodiran ulang di area RGB di area RGB sudah saya lakukan penyodiran ulang ya seperti video-video selanjutnya tidak lupa bahwa untuk menanganan sebuah tipis tabung adalah untuk dilakukan wajib yaitu penyodiran ulang sebelum penggantian komponen yang lainnya ya jadi kita solder ulang dulu ini sudah disini juga mainboardnya sudah saya solder ulang semua dan untuk komponennya untuk komponennya secara fisik saya lihat ini masih keadaan utuh ya atau masih keadaan bagus semua ya terlihat bagus ya belum tentu ketika diukur di dalamnya belum tentu bagus tapi kelihatannya secara fisik ini elko elko ini masih kelihatan mulus-mulus ini ini bagus masih bagus semua ya di area vertikal tadi yang gambarnya kelebaran ini juga masih bagus oke teman-teman sini sudah saya saudara ulang mungkin ini akan saya lakukan untuk pencobaan ya pengetesan seperti apa gambarnya kita coba balik dulu balik saja ya seperti ini oke kita balik sini oke teman kita coba bila nanti tidak ada perubahan kita untuk mencoba melakukan pengukuran sebuah tegangan sebuah tegangan ya kita ukur tegangannya di video maupun di vertikal ya mungkin saya akan dan di heaternya mungkin saya akan fokus ke tegangan itu jadi untuk tegangan video heater dan vertikal oke kita langsung saja untuk apa itu mencobanya ya oke sudah tertombol oke ini jacknya kita coba bismillah oke tv nya sudah start nah gambarnya seperti itu ya coba kita kasih antena ya nah ini antenanya sudah saya pasang gambarnya masih kelihatan ini ya teman jadi gelap coba kita di menu coba menu tulisan menunya kelihatan enggak nah itu tulisan menunya belum kelihatan belum kelihatan ya jadi gambarnya masih gelap ya teman-teman tuh tulisan menunya di pocok kanan belum kelihatan ya oke coba kita cek tegangannya jadi berapa ya tegangan di aduh di video kita cek tegangan videonya disini ya kita disini dulu aduh aduh ini tegangan video disini ya ini satu video ground hitter ini video disini videonya terukur 192 artinya normal ya coba di hiternya kita kalau hitter kita modenya AV ya teman-teman bukan DC AV juga hiternya 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 kosong ya hiternya kosong teman-teman bisa lihat ya hiternya kosong tidak ada tegangan sama sekali ya oke oke teman-teman jadi saya salah ini ya mohon maaf jadi salah pengukuran jadi ternyata disini ini ground makanya kirain saya hitter ya hiternya disini ya teman-teman hiternya hiternya terukur 3,7 ya 3,7 harusnya harusnya masih bisa harusnya masih bisa terang sekarang kita ukur di vertikalnya coba kita arahin ke DC vertikalnya disini nah 23 ya 23,3 harusnya 24 sampai 28 ya biasanya seperti itu ini 23 oke coba kita cek B plusnya berapa ya B plusnya 129 mungkin untuk TV slim memang cukup besar B plusnya sampai 130 biasanya normal ya B plusnya normal oke untuk video normal heater bisa dibilang normal ya untuk vertikalnya bisa bisa normal ya untuk vertikalnya biasanya 24 ya sudah normal 23,3 harusnya normal oke teman-teman untuk tegangannya kemungkinan tidak ada masalah mungkin saya rasa tidak ada masalah ya untuk tegangannya coba kita upjus playbacknya ya kita upjus screennya kita naikin ini belakang oke coba kita putar kita lihat disana wah ini sudah mentok ya teman-teman sudah mentok nah sudah mentok ternyata tidak mau terang juga ya tidak mau terang nah ini gelap nih kecilin gelap ini saya terangin ya segitu aja ya segitu aja mungkin akan menimbulkan garis ya ini kalau dipaksain kalau dipaksain terang nah tidak ini ya masih kurang terang ya masih kurang kontras ini menunya juga belum kelihatan tulisannya oke kerusakan seperti ini mungkin bisa juga bisa juga di akibatkan pada yaitu ini ya soket soket RGB ini biasanya korosi coba kita lihat nanti ya kita copot dulu kita matiin ya TV nya kita matiin kita buang dulu tegangannya biasa seperti ini pakai ujung sodel oke setelah kita buang coba kita lepas ya ini soketnya nah oke teman-teman jadi sebelum kita mengganti soket ini coba kita ganti elko ini ya elko di RGB ini ini elko video dan elko video disini ya di RGB 1 dan mainboardnya 1 kita ganti coba ya oke teman-teman oke teman-teman oke teman-teman jadi sebelum saya mengganti soket ini ya ini soket baru sebelum saya mengganti soket saya akan memastikan bahwa tabungnya masih keadaan bagus ya jadi tidak ada yang lemah jadi percuma kita ganti soket kita perbaiki misalnya kalau tabungnya lemah tetap aja gambarnya akan redup ya jadi kita pastikan dulu atau pastikan dulu bahwa tabung CRT ini masih keadaan bagus oke caranya jadi seperti biasa seperti video-video saya sebelumnya mungkin teman-teman bisa ngecek gimana cara menembak tabung atau tabung yang lemah bisa di scroll aja di video saya mungkin di bawah ada gambar kemerahan atau yang lainnya banyak banget ya mungkin teman-teman bisa jadi referensi buat teman-teman dalam perbaikan oke jadi kali ini saya akan mengecek saja untuk memastikan emisinya masih bagus dengan alat saya yang kemarin ya kalau teman-teman mengikuti saya sudah saya pastikan teman-teman tahu oke jadi teman-teman yang belum gabung silahkan gabung dengan tombol subscribe di bawah gratis ya dukung channel saya akan berkembang dan saya bisa memberikan tutorial yang bermanfaat buat kalian saran saya ikutilah sebuah durasi atau sebuah ini ya sebuah proses dalam perbaikan televisi jadi tidak disekip-sekip akhir artinya kalian biar paham atau biar tahu dengan jelas sebenarnya keluhan seperti apa dan penangannya seperti apa karena kerusakan yang sama belum tentu masalah atau penggantian tempat yang sama pula ya jadi ininya 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 tapi masalahnya sama oke jadi jangan usah panjang lepar kita langsung saja jadi seperti si biasa saya menggunakan tester analog ini dengan skala 1k yang prop hitam sudah saya ini ya sempitin disini dan ini hiternya sudah nyala karena sudah saya colokin ya oke jadi kalau mau nembak ya tinggal pakai ini saja karena kita tidak mau nembak kalau memang lemah nanti kita tembak maksudnya karena ini saya mau mengecek saja apakah masih normal ya dan ini untuk prop testernya yang merah kita cek di RG ratenya ya ini ratenya disini oke nanti dulu untuk ratenya ini untuk ratenya coba kita lihat nah disana masih normal ya untuk ratenya oke untuk green ya untuk greennya ini untuk greennya yang tengah oke kita lihat jarumnya masih normal juga masih disitu ya saya rasa masih normal disitu masih bisa normal untuk tabungnya ketika jarum disitu untuk pengalaman saya seperti itu ini untuk greennya coba kita greennya kita lihat masih normal juga teman-teman jadi untuk semua filament RGB di CRT ini artinya tabung ini masih normal masih layak pakai atau tidak lemah ya pengalaman saya yaitu ketika dia lemah dia di atas 10 sini ya di atas tengah-tengah sini di bawah tengah-tengah maksudnya maaf salah di bawah tengah-tengah di bawah tengah-tengah sini disini atau disini disini ya itu lemah jadi ketika masih disini masih setengah atau disini 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 itu masih layak pakai atau masih normal teman-teman gitu aja ya pengalaman saya oke jadi bisa diartikan bahwa tabung ini masih normal dan masih bagus oke jadi sudah jelas tabungnya masih normal kita tinggal ganti saja soketnya coba kita ganti kalau memang ganti soketnya belum normal mungkin kita bisa oprek lagi yang lain ya mungkin jadi tonton terus aja oke teman-teman soketnya ini ya sudah saya ganti ya ini soket yang bekasnya nah ini sudah saya pasang ya soket yang baru kotor karena stok saya aja kena debu ya sebenarnya ini belum pernah saya pakai baru kita langsung coba saja kita ini seperti apa hasilnya oke sudah tertancap coba kita untuk menyalakan ya bismillahirrahmanirrahim oke teman-teman jadi sudah saya ganti ya soket RGB nya soket CRT tapi gambarnya masih sama masih gelap ya duh jatuh ini ya soket bekasnya jadi sudah saya ganti ini ya itu gambarnya masih gelap ya masih gelap seperti itu teman-teman bisa lihat ini coba menu ya di menunya saya tampilin menu nah menunya juga gelap ya harusnya nah kayak tulisan angka 12 ini biasanya warnanya kuning atau gak hijau ya tapi ini hitam jadi tipinya masih gelap ini bisa jadi ya masih gelap jadi belum berhasil oke teman-teman kita coba oke teman-teman kita mencoba untuk mengecek berhasil ya tegangan pada pin G2 atau pin screennya ya coba kita cek ini udah si 600 ya 100 volt apa-apa oke dan untuk groundnya sudah saya tancapin ke tabung sana probe hitamnya coba kita cek nah di saat mengecekkan layarnya mati ya teman-teman coba ini ya saya saya cek nah itu layarnya mati coba ini saya lepas ya probe-nya nah nyala lagi oke jadi ini seperti ada yang kejanggalan ya ada yang shot mungkin ya coba ya tegangannya berapa nah ini 61 ya tegangannya 61 ya teman-teman itu bisa lihat jadi sangat kurang seharusnya dia di atas 100 ya di atas 100 volt dan begitu di cek juga layarnya langsung mati oke teman-teman saya curiga ini disini ada sebuah kapasitor ya kapasitor yang menghubungan ground dengan pin G2 coba saya lepas dulu ya kita cek fisiknya sih kelihatannya masih bagus coba kita lepas dulu ya coba kita lepas ini ya kapasitornya oke teman-teman ini sudah saya lepas ya kapasitornya secara fisik masih bagus ya masih bagus coba kita lap dulu kita lap pakai biar kelihatan ya apakah pecah apakah bocor terus pakai kaca pembesar seperti ini ya biar kelihatan oke teman-teman ternyata memang kapasitornya agak agak pecah ya ini sudah pecah atau retak ya ada yang retak dan berlubang oke jadi sangat kecil sekali lubangnya dan retaknya pun sangat kecil ya tapi kalau pakai kaca pembesar seperti ini kelihatan banget teman-teman mungkin bisa beli kaca pembesar seperti ini kalau mau mengecek untuk secara sekilas tidak pecah ya tidak kelihatan tapi pas pakai kayak gini kelihatan ya pas pakai kaca pembesar kelihatan oke coba kita ganti saja ya ini kapasitor ini kita ganti saja kita pakai cabut ini berapa ya ukurannya 2KV berapa yang tidak kelihatan 2KV 102 ya ini banyak sekali ya coba kita cari saja di bekas-bekas waduh jatuh malah nah ini ya kita cari saja di bekas-bekas oke teman-teman saya ini ya ada yang RGB-nya tidak saya pakai ini ya sudah saya tidak saya pakai ini ada kapasitor kapasitornya kita lepas ya kita ukurannya sama ya coba kita lepas kita pasangin nah susah nah ya sudah terlepas sudah kita pasang kita pasang dari belakang saja ya ini agak susah ini kalau oke teman-teman kakinya ini ya sudah saya rapiin sudah saya potong sorry tadi kameranya habis ya baterainya ini sambung kita sambung oke kita langsung pasang saja ini ya kapasitornya kesini oke sudah mancet kita sodir kita sodir dulu ya teman-teman sudah disodir coba kita langsung coba kita langsung nyalakan saja ya oh ini bekasnya tadi ini nah ini bekasnya ya coba kita langsung nyalakan mudah-mudahan berhasil ya mana colokannya oke kita colokin bismillahirrahmanirrahim oke coba lihat di layar sana oke teman-teman alhamdulillah ya itu tulisannya 12 angka 12 ya tulisannya itu sudah warnanya sudah hijau ya sudah hijau tadi hitam teman-teman bisa lihat ya sudah hijau coba kita lihat dari depan ya nah sudah hijau ya ini kelihatan hijau tadinya hitam ya gak kelihatan oke coba di menunya kontrasnya gimana nah di menunya tulisannya juga udah kuning tidak ini lagi tidak hitam lagi ya tulisannya oke oke coba kita kasih antena ya teman-teman oke teman-teman jadi permasalahannya disini adalah kapasitor ini ya kapasitor ini sudah bocor ya dan kebetulan saya tidak punya alatnya untuk mengecek jadi ya ganti aja karena ya banyak sekali kalau semacam kayak sini sisa-sisa di toko pun banyak ya yang jual oke coba kita kasih antena sebentar seperti apa tampilannya mungkin gak lama-lama ya saya kasih antenanya karena ada video saya yang kena claim ya karena mungkin gak sengaja ada siaran bola atau siaran berita TV yang masuk dalam rekamannya jadi kena claim itu mungkin sekedar mencoba saja nanti ya sebentar aja teman-teman antenanya sudah saya pasang ya dan itu hasilnya ya gambarnya sudah sangat jelas sekali oke nah jelas sekali teman-teman tidak gelap lagi oke teman-teman mungkin videonya cukup sampai disini ya jangan lupa untuk like subscribe di bawah untuk mendukung channel saya share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat ya buat kalian dan yang sudah mendukung channel saya yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak kalian sudah mendukung channel saya dan tanpa kalian mungkin video saya ini bukan apa-apa ya dan semangat saya adalah kalian oke semoga bermanfaat selamat menikmati